Halo semuanya, bertemu lagi nyayaku Dek Tanti di Pagar Alam Post Channel. Dalam rangka pembinaan sekaligus bentuk apresiasi, Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni menaikkan insentif ketua RWRT sekecamatan Pagar Alam Selatan. Ini dia berita. Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni mengatakan, RWRT adalah organisasi masyarakat yang diakui dibina pemerintah untuk memelihara dan menelestarikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan, serta membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah di dalam pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan. Sebagai mitra pemerintah, RWRT mempunyai tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat, memelihara kerukunan dan keamanan hidup setiap warga, serta menjembatani hubungan antara sesama masyarakat dan pemerintah, terangnya. Dijelaskan Wako Alpian, insentif RT RW tahun depan dinaikkan sebesar Rp100.000 melalui APBD tahun 2022, sehingga tahun depan tiap bulannya RT akan menerima sebesar Rp400.000, sebelumnya Rp300.000, sedangkan RW sebesar Rp350.000 menjadi Rp450.000. Mbak Dewi, Pegara Lompos Channel.